Halo, balik lagi di Sina Usaham ya teman-teman ya Saya ucapkan selamat datang Kembali hadir kita Sina Usaham di ulasan-ulasan Emiten Ataupun Dunia Investasi Informasi sharing berbagi tentang pengalaman Tentang prospek bisnis, prospek untuk price profit, capital gain dan lain-lain Di dunia pasar modal Indonesia Baik, pada kesempatan kali ini Di video kali ini kita ulas satu Emiten Banking lagi ya teman-teman ya Di video ini kita untuk Bank Permata ya Ada kode salamnya BNLI teman-teman Kita bisa lihat di layar Bahwa sedang terjadi uptrend ya teman-teman ya Untuk kurun waktu dari sekitar bulan Juli Juli, Agustus, September dan Oktober hari ini Rally ya teman-teman ya Untuk jangka kurun waktu tersebut Nah, bagi teman-teman yang sudah ikut Untuk fase ini ya Selamat, saya ucapkan selamat Sudah bisa menikmati ataupun bisa profit ya teman-teman ya Tapi bagi yang belum memiliki atau belum ikut di BNLI ya Kita nunggu momentum lagi karena Keretanya sudah lewat ya teman-teman ya Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih sebelumnya Untuk teman-teman yang sudah subscribe terlebih dahulu Sudah melakukan interaksi dengan kami Kita belajar di sini ya teman-teman ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan terlebih dahulu subscribe terlebih dahulu ya Like video ini Kita juga bisa berinteraksi setelah live di media channel youtube ini Baik teman-teman, untuk BNLI hari ini Kita coba gambarkan Pakai trendline ya teman-teman ya Jadi sangat mudah sekali kita mengidentifikasinya Bahwa Sedang terjadi Fase yang namanya Trend ya teman-teman ya Nah seperti ini saja Jadi moving average nya juga Periode nya yang periode 20 dan 50 juga menunjukkan arah kenaikan teman-teman Kita bantu dengan garis trendline seperti ini Ya gini teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Jadi ini masih ada potensi untuk kenaikan yang lebih tinggi Semenjelang atau sampai paling tidak akhir tahun ya Desember nanti teman-teman Pada hari ini ditutup di 1200 ya Dengan candle warna hijau Ya nanti mungkin ada koreksi-koreksi dikit Untuk menutup di area-area Seperti ini ya Nah nanti kita mungkin bisa menunggu momen punnya nanti disini Ya di 1300an seperti itu Karena moving average nya juga Seperti ini posisinya Ya disini ya Crossing disini Dia terus up Terus naik ke utara Itu teman-teman ya Jadi untuk analisanya sangat sederhana Untuk chart grafik daripada BNLE ini Kemudian Kita lihat untuk Time frame yang lebih Agak besar Coba kita menggunakan weekly ya teman-teman ya Jadi kita tidak menggunakan Hanya daily Untuk melakukan analisa Tapi bisa Dengan time frame-time frame yang Lebih besar Bisa dengan weekly Ataupun bulanan Nah dari weekly pun sama Jadi ini Kayaknya untuk harga tertingginya disini teman-teman Di bulan Februari Sekitar bulan Februari Nah ini dia Ya untuk BNLE nya Nyata sekali Jelas sekali Bahwa harga Posisinya tepat Ya Di atas Dua garis moving average Seperti itu Posisinya Mengerucut Semakin mengecil ya teman-teman ya Disini Ini bisa kita lihat Candlenya disini Di atas Garis hitam yang bawah Dia posisinya antara ini Ya Harganya Seperti ini Mengecil Semakin mengecil Nanti Mungkin kita bisa menunggunya Di area-area sini Kalau dia terjadi Break ke atas Mungkin disitulah Kita bisa Melakukan Ikut Untuk Rally lanjutannya Teman-teman Jadi harap sabar Dan pantau terus Untuk BNLE ini ya teman-teman ya Bisa Dimonitor terus Atau bisa Cek terus Update terus Di Sinoza Mini Insya Allah nanti kita akan Selalu update-update terbaru Daripada Emiten ini Kemudian yang kedua Nanti kita Ulas untuk Satu Emiten lagi Dari sektor Konstruksi ya Konstruksi dan bangunan ya teman-teman ya Ada Wijaya Karya Bangunan Gedung Nah ini Kita juga bisa lihat disini Hari ini juga Sudah positif juga Di 324 Ya teman-teman ya 324 Mungkin kita bisa Untuk spekulasi aja Kalau memang mau Untuk ditradingin hari ini Bisa ya teman-teman ya Kita harus menggunakan Stop Loss juga Kita hapus dulu ini Coba untuk yang daily terlebih dahulu ya Oh ini udah daily Meskipun disini Belum Menunjukkan Adanya arah Arah yang cukup oke Ditandai dengan Moving Average nya Masih Belum menunjukkan Seperti yang tadi ya Yang imitan pertama Di BNLI Posisinya Bagus sekali itu Untuk melakukan Analisa Coba kita Gambarkan lagi Seperti ini ya teman-teman ya Ya Kurang lebihnya gini aja Cenderhananya Ya begini teman-teman Oke Nanti Stop Loss nya Bisa di angka Di bawah disini teman-teman Di berapa ya Di area sini Di bawah sini Untuk Stop Loss nya Boleh Ya Di angka 290 ya 290 Bisa dilakukan Untuk Stop Loss nya Untuk minimalisi resiko Yang mungkin terjadi Coba kita Ke belakang Dari stories Ya Juga sama Pada saat Disini Terjadi Penurunan Disini Ya Kurang lebih Seperti ini teman-teman ya Dia patah Naik ke atas Disini Ya Ya Drop Ya Drop terus Naik lagi Dia Kecil dia naik Kecilnya Nah ini terulang kembali Terulang kembali Di Di fase ini Di hari ini Ini dia Nah Seperti ini teman-teman Ini kan drop Ya Naik Mudah-mudahan nanti bisa seperti ini Harapannya ya Seperti yang Ini kan hanya mengulang sejarah saja Mengulang pola Untuk WG ya Baik teman-teman Mungkin itu Untuk Informasi sharing kita pada kesempatan yang Baik ini Mudah-mudahan bisa manfaat Ya Teman-temannya Untuk kita semuanya Untuk saya Pribadi Dan sekiranya untuk teman-teman semuanya Terima kasih untuk kesempatan hari ini Bisa sharing kembali Bisa menyapa teman-teman semuanya Di Sinausaham channel youtube ini Terima kasih Selamat Pagi Selamat beraktifitas Salam investasi untuk kita semua Dan Thank you Terima kasih